Untuk contoh program selektis yang kedua, marilah kita membuat sedikit berbeda. Contoh pemakaian kata kunci is bersama-sama dengan operator pembandingan yang lain. Case-nya di sini ada is-nya, kalau case-nya ini ya, oke kita mulai di awal. Di sini kita mulai memperkenalkan, deklarasi ya, nilai ini sebagai single, nilai ini adalah single. Jadi nilai ini nanti akan kita masukkan, single ini maksudnya single precision ya, dari single ini kita masukkan dalam text box, jadi itu angka ya, pasti angka, jadi bukan string ya. Case yang pertama is 101, artinya sebenarnya ini 100 ya nilainya ya, terlanjur memasukkan dalam program ya, ya sudah. Berarti nilai maksimum bisa 101 ya, tapi ini hanya sebagai contoh. Case lebih besar kemudian 85, maka label di dalam label text-nya itu akan keluar sangat baik. Yang tadi predikat, sekarang adalah mutu ya, mutu dari nilainya ya. Ya mirip lah dengan itu, cuman saya hanya memakai, menambahkan ada case-is. Mungkin Anda akan melihat bedanya, tapi suatu saat ya, Anda akan merasa bahwa Anda harus memakai ini. Nanti akan dijelaskan secara spesifik. Case-is yang kedua, ya lebih besar sama dengan 70, label satu text memberikan, apa, jawab, memberi jawaban bahwa tampilan itu baik. Nah, dan seterusnya sampai pada bagian yang terakhir, ya, case-is lebih besar sama dengan 50, jadi paling kecil 50, dia mengeluarkan itu rata-rata ya, mengeluarkan jawaban bahwa ini adalah nilai rata-rata. Ya, jadi masih, apa ya, tidak terlalu rendah, ya, ya, ini agak aneh ya, tapi nggak masalah, ini yang kita coba aja. Tetapi case-is itu artinya tidak masuk di semuanya ini, ini nilainya mungkin di bawah lagi, di bawah 50. Kemudian kita berikan, apa, suatu pesan, usaha lebih keras. Anda bisa membuat sendiri apa yang Anda inginkan, tapi ini, itu adalah contoh. Nah, kita tetap akan memakai, apa, control select case, ya, atau case, ya, tapi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang lain, mungkin hasilnya sama, ya, tetapi itu mungkin bisa kita pakai untuk suatu keperluan tertentu. Ya, artinya keperluan tertentu, misalnya, contoh yang tadi, yang awal tadi, mungkin korang memulai syarat dan sebagainya, tetapi kita control case ini, atau select case ini, bisa memakai bentuk yang lain, ya. Sampai sekarang, saya belum, apa namanya, belum mungkin identifikasi apa sebabnya ada masalah ini, tapi disediakan cukup buas oleh case, ya. Baik, ini form kita, ya, seperti pertama formnya, ya, jadi saya langsung masuk ke dalam formnya, kemudian saya susun. Ini adalah text box, ya, kita lihat text box 1 kita buat. Nah, tujuan dari text box ini nanti adalah untuk memasukkan nilai, ya, mungkin saya harus menambahkan di sini, ya, nilai itu apa, apakah A, B, C, atau angka, gitu ya. Nah, ini adalah label 1, eh, maaf, label 2, ya, saya pakai sebagai panduan, apakah kita bisa harus memasukkan nilai di sini. Ya, mungkin kurang sempurna, saya lupa ini, ya, kita lihat dulu, ini adalah label. Nah, label di sini adalah label 1, ya, tetap saya menunjukkan L di sini, itu menunjukkan bahwa ini ada label. Nanti labelnya kita hapus. Nah, label ini nanti akan menunjukkan hasilnya. Hasilnya apa, ya, nanti akan kita lihat. Nah, komentar ini adalah button, button 1, ya, kita lihat ini adalah button 1. Google, dimana ini akan mengeksekusi program kita. Mari kita lihat programnya di Windows Code. Kita ketik dua kali. Nah, sampai di sini, ya, ini adalah judul, ya, ini adalah yang sudah disediakan. Begitu kita bikin button, ini muncul di Windows Code. Dan ini adalah program yang kita buat. Ya, maaf, ya, program yang kita buat itu ini. Nah, sehingga yang tidak saya highlight ini sudah muncul semua sebenarnya di Windows Code. Nah, kita ketik button, itu pasti sudah langsung muncul. Nah, inilah yang kita siapkan. Saya ingin memasukkan nilai, ya, ternyata nilainya itu adalah antara 100 sebenarnya, kok saya tulis 101, ya. 100 sampai 50 atau sampai 0, ini, ya. Baik. Nilai ini saya angkat sebagai single, ya. Ingat, ya, itu ada single, apa, ada yang single, itu single precision, ya. Artinya ada double precision dan sebagainya. Tolong di review kembali. Nah, nilai ini akan kita masukkan dalam text box. Ya, text box ini kita siapkan, masukkan di sini. Kemudian slide case nilai. Ya, apabila nilainya kita ketikkan di bawah. Ini harus kita hitukan dulu, ya. Kita deklarasikan dulu, eh, ini kita tentukan dulu, ya. Jangan sampai lebih, ya, nanti, ya. Karena nilai antara 85 sampai 101, ya. Oh, ini agak berlebihan, ya. Itu nanti kalau kita ketikkan akan menyebabkan, akan menghasilkan sangat baik. Kita lihat case, is. Nah, ini. Katakan is ini adalah yang ditambahkan. Berarti, kalau case-nya adalah lebih besar sama dengan 85, atau sampai dengan 101, maka nilainya adalah sangat baik. Nah, case is lebih besar sama dengan 70, ya. Maka label text-nya akan meneluarkan kata-kata baik. Case is lebih besar sama dengan 60, berarti antara 60 sampai 70, ya. Maka dia di, apa, akan menghasilkan di atas rata-rata dan seterusnya. Sampai ini pasti 50 ke bawah, ya. Karena 50, di atas 50 dan sangat dengan 50, ya. Itu adalah masuk kriteria ini, ya. Case else, jangan lupa. Ini adalah yang terakhir. Case else, tidak yang lain ini, ya. Bukan yang lainnya, kemudian kita masukkan seperti ini. Ini bentuknya, ya. Jadi bentuk, kalau kita memakai case is, ya. Ini sudah saya cek, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau kita lihat di tanda-tandanya di sini, tidak ada tanda itu, ya. Kalis bawahnya berkelombang. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Oke. Memasukkan nilai. Kita masukkan nilai yang 49. Kita lihat label yang melarikan apa. Komentarnya, usaha lebih keras. Nilai mutrojek, misalnya. Kita masukkan lagi sekarang, misalkan 76. Komentarnya, baik. Kita lihat, apakah benar 76 termasuk baik. Ya, di atas 70, ya. Sama dengan 70, atau kita tepatkan 70, ya. Apakah dia masih baik. Nah, kita lihat, ya. Komentar, dia masih baik. Nah, kemudian kalau kita masukkan 69, ya ini untuk mengecek-ngecek apakah program kita benar atau tidak, ya. Sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah, 69 di atas rata-rata, ya. Kemudian kita, ini 50. Di bawah 50, 49 misalnya. 49. Apa yang disebutkan komentar? Usaha lebih keras? Oh, ya. Ini karena saya membuatnya ini, atau mungkin dikatakan, ya. Enggak apa-apa. Ya, tadi ini komentar yang saya berikan, ya. Saya berikan asal-asalan, rata usaha lebih keras. Oke. 45, apakah masih usaha lebih keras? Ya, masih. 55. Yang namanya. 55 komentar. Ah, rata-rata sekitar ini, ya. Baik. 35. Usaha lebih keras. Ya, itu bergantung apa yang kita tuliskan di sini. Ya. Baik. Saya kembali ke label-nya. Jadi, kita lihat, ya. Di sini. Tadi kita sejam lihat, ini, ini agak mengganggu, ya. Masih kursi ini tidak apa-apa. Ya, tapi kita lihat di, itu, apa namanya. Ada muncul L ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Apa itu L, gitu ya. Nah, kita coba masuk ke label. Kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Sehingga tidak terlihat. Tapi kita lihat bahwa ini masih ada label. Baik. Sekarang kita coba meng-exekusinya, ya. Tanpa adanya tulisan error. Nah, kita lihat. Hilang. Tadi, apa namanya. Form kita, ya. Setelah di-exekusi menjadi kelihatan lebih baik. Dan kita ketikkan lagi, mencoba nilai 77. Komentarnya adalah baik. Nah, kita lihat di sini, ya. Kemudian kita, eh, eksekusi lagi, ya. Untuk nilai 51. Komentar. Rata-rata. Nah, saya kira itu. Tadi, ini, ya. Sudah saya hilangkan, ya. Kalau saya klik di sini, dia pasti tidak terlihat, ya. Tidak terlihat. Tapi pada waktu kita eksekusi, dia tetap akan menakukan tugasnya memberikan hasil.